Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai temen-temen kali ini saya akan mengganti sebuah mesin TV Hai polytron ya ini TV-nya Sling Hai nih 21 ya TV-nya eh mesin TV-nya udah nggak layak pakai ya temen-temen udah nggak normal lagi katanya kena isinya teman-teman hai 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 Oke kita buka temen-temen hai 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 oke ini temen-temen dalemannya Hai dan saya sudah membeli mesin TV-nya ya yang 21 slim ya mesin dua taso 21 slim Oke temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dukung saya di channel video kreatif Hai dengan cara like dan subscribe-nya ya temen-temen dan untuk video pemberitahuan untuk notifikasinya dan tekan lonceng sampai berbunyi ya sampai berdering Hai eh temen-temen kita lanjut ya Oke tadi saya sudah membeli ini mesin TV-nya oke temen-temen ini dia Hai dan saya udah pasang kipasnya buat meningginkan ya soalnya mesin TV-nya ini panas sekali takutnya dia full 24 jam dan saya kasih kipasnya ya ini kipas 12 volt dan jangan lupa temen-temen mesin 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 disini pasti ada kekurangannya yaitu kadang TV ini kurang ya kurang lebar atau disini ada pelebaran semacam wain kadang sudah mentok tapi kurang satu jari atau dua jari ya sekian senti teman-teman bisa ngakalinnya saya sudah apa namanya menggantinya yaitu transistor keramik ya tadinya bawaan ini 474 474 ribu dan saya ganti memakai 274 ribu jangan lupa sebelum penggantian cek dulu apa namanya tegangannya berapa pol berapa pol ya teman-teman dan jangan lupa teman-teman sebelum ada penggantian alangkah baiknya di apa namanya dipasang dulu ke tabungnya mungkin takutnya ada kekurangan gitu atau kadang remote nya gak jalan atau kadang apa ya pasti ada kekurangannya pasti ada kekurangannya takutnya gitu takutnya gambarnya tidak ada barulah sebelum sesudah itu kita merakitnya kekurangan-kekurangannya kita handle yaitu saya memasangkan kipas angin ya 12 pol masangkan angin 12 pol untuk mendinginkan regulator ini dan regulator ini ya soalnya dari vertikal ini pasti panas ya semuanya pasti panas kalau di full oke jadi saya handle membuangnya ya saya membuangnya di apa membuangnya kesini ya bukan menarik ya saya apa jadi mendinginkan ke arah sini ya ke arah dalam jadi kipasnya ke arah dalam pengiring muternya kalau kesini pasti jadi ini mau ngebuang ke atas ini ke dalam oke ini saya ngambil dari ini ya teman-teman ini bentar blur teman-teman nah disini ada bagian ke bentar nah disini ada bagian ke apa sih 115 atau 125 ya B plus dan ini bagian vertikal dan ini bagian ke regulator yang lain ya dan ini bagian 12 pol atau 13 pol ini bagiannya ke audio nah kalau mengambil dari audio takutnya bakal ada apa ya gangguan ya gangguan takutnya ada gangguan saya ngambilnya ke bagian tuner kalau gak salah bagian white pokoknya bagian ke dalam nih jadi pernah saya tidak berpengaruh pernah saya coba saya ngambil dari jalur audio ternyata begitu hidupnya agak ada pergerakan getaran nah teman-teman ngambilnya dari 10 pol atau 11 pol ya ini pasti pengeluarannya dari speaker 12 pol tergantung teman-teman apa nah disini ada trim pot tergantung teman-teman memutarnya jadi makin bertambah tegangan ini P plus semakin bertambah pasti tegangan yang lain makin bertambah ya oke teman-teman saya akan coba ya masuk memasangkannya ini 21 slim ciri-ciri 21 slim adalah dia memakai lilitan perit 2 biji ini dan ini keramiknya 9 2 3 ya 2 biji 9 2 3 2 biji dan disini tadinya 474 ya saya kurangi menjadi 274 dan disini sama 474 jadi dia di couple 2 jadi saya kurangi untuk melebarkan ya tadinya udah saya coba cuma ada satu jari kurang lebar sedikit jadi saya menguranginya keramik bagian ke horizontal ya nih playback dan disini apa jadi slim ini menggunakan lilitan gulungan 4 biji ya sini satu ada dan keramik 1 2 3 4 ya 4 biji kalau untuk biasa mungkin agak kecil ya mesinnya pasti lilitan nya peritnya gulungan lilitan 1 disini doang dan disini kecil untuk 29 29 biasa 1 disini dan disini juga 1 agak gede oke teman teman kita coba ya untuk memasangkannya oke teman teman saya sudah memasangnya ya sudah memasang kembali mesinnya oke teman teman ini bekas potongan potongannya ya saya potong soalnya bodi mesin ini supaya masuk kesana dan ininya sedikit kan disini buat audio ya nanti takutnya ngebentur ini ya teman teman nah disini paling kisah kisah ini ini ada 3 cm dan ini lihat kayak gini teman teman ya oke lihat sini dan pemasangannya maaf perubahan perubahan ininya enggak saya kasih lihat soalnya apa lama ya durasinya mungkin bisa sampai 1 jam oke teman teman kita nyalakan ya kita balik dulu kita balik oke kita colokan lampunya sudah standby oke welcome teman teman ya ini belum saya kasih hantai saya colokan ini teman teman ya belum ada ya belum ada respon reaksi kita kasih menu nah kita auto set dulu bentar kita satu aja cukup kita matikan dulu kita hidupkan lagi kita ambil satu aja oke teman teman kita auto share dan ininya kita masuk ke UHF kita ambil sedikit aja untuk menjamin kesehatan masyarakat sebagai konsumen kosmetik bahkan BPOA mengambil sampah tiap produk yang berada di pasaran untuk dilakukan proses penguji di laborat oke teman teman ya kita lihat itunya apa fungsi apa tidak oke teman teman sekarang kita masuk ke jalur faktori ya yaitu karena volume satunya sangat besar ya kita kecilkan saja ya masuk jalur faktori nah ini dia oke nah disini kita satukan nomor satu nah ini lanjut oke kita kecilin dulu volume nya oke oke teman teman disini kita kecilkan ke 25 kita lima aja oke teman teman nah sekarang kita lanjut ke yang lain nah disini kita disinkan kurang layarnya kurang kurang naik ya kita naikkan nah kita paskan dulu teman teman kita paskan dulu atas bawah nah kita naikkan oke cukup sekarang yang lain logo oke teman teman nah oke nah disini kita tirainya matikan saja dua-duanya oke lanjut nah disini matikan saja gamenya terus kalian jangan teman cinesi cinesi indi kita indonesia aja pilih kita orang negara indonesia ya teman-teman nah disini ikon menu jadi bisa keluar kayak gini teman-teman ya lihat lihat ini ini ada penampilan disini kita opkan nah disini menulakan oke nah gak ada eh bentar oke ini ini lupa ya ini nah ini gak ada nah kita ganti warna kita ganti warna disini teman-teman nah 4 oke biasanya 5 apa oren ya kita ke putih aja kalau gak salah 7 nah 7 kita ininya birukan biasanya nomor 2 nah udah hijau nah sekarang ini kita putihkan nah di bawah ya sini nah ini udah ya oke oke kita lanjut oke udah tidak ada lagi untuk logo kita cari logo oke oke nah disini ini tidak ada logo ya apa ini oke oke bridge kita gedekan oke 20 nah ini logo teman-teman ya logo 0 dan 0 kan ya disini 1 aja oke kita tutup cara tadi tutupnya nah baiknya kita tutup lagi sekarang kita keluar tekan display ya nah sekarang kita mencari logo kita apkan kita apkan kita tekan kita tekan 6568 nah lalu kita pilih menu oke kita gedekan saja bentar bukan ini kita pencet siege nah lalu kita paskan dorong oke disini ada titik ada titik dipaskan ya dipaskan oke sekarang kita bikin logo lalu kita warnain dulu disini ada cool nah kita pakai putih ya lalu kita bikin logo polytron 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 oke oke gak salah pakai y ya t r n oke kita paskan oke sisi sini sama sisi sini kita paskan ya kalau udah pas sudah pencet disk oke pencet disk oke teman-teman kita matikan dulu oke kita buka lagi oke teman-teman sampai disini dulu oke kita keluar dari ap oke